Diduga karena kesal tidak bisa menjalip saat jalanan macet, seorang pria berulah menodongkan pistol hingga melepaskan peluru mengenai ban mobil di jalur pantura Demak, Jawa Tengah. Viral aksi koboy jalanan berulah menodongkan pistol hingga melepaskan peluru mengenai ban mobil di jalur pantura Demak, Jawa Tengah. Mengetahui peristiwa tersebut, polisi memburu dan berhasil mengamankan pelaku. Diketahui penyebabnya diduga kesal karena tidak bisa menyalip saat jalanan macet. Seorang pengembudi mobil berwarna putih terlihat menodongkan pistol sesaat hendak menyalip dari sisi kiri di bawah jalan di jalur pantura Demak menuju arah kudus pada kamisi yang kemarin. Korban yang shock karena ban mobil mereka kempes tertembak peluru melaporkan insiden tersebut kepada polres Demak. Tadi mungkin kemungkinan dia mau nyerobot jalan saya. Kebetulan dari posisi mobil saya kan sudah masuk, sudah masuk duluan. Jadi kemungkinan bisa dia pengen nyerobot langsung gak bisa. Dia mengeluarkan senjata tapi waktu itu kita gak tahu kalau mengeluarkan senjata tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Sementara wakil polres Demak kompol Aldino Agus Anggoro mengungkapkan pasca mendapat laporan warga polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengejar pelaku. Di mana pelaku berinisial S 60 tahun warga Kabupaten Kendal Jawa Tengah sempat berusaha melarikan diri ke arah kudus dan berhasil diamalkan polisi di jalanan. Karena emosi sehingga pengendara mobil inisial S, pengendara mobil BRV inisial S mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan dua kali dan di ban belakang ditembakkan dua kali. Ini barang bukti pistol jenis gelok selongsong peluru yang ditemukan di TKP dan mobil putih yang dikemudikan pelaku diamankan polres Demak. Yang ini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Jamaah BTV Demak, Jawa Tengah